Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pengumuman keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnakian, dan juga Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Koma. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat siang. Semoga Bapak-Ibu hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Astri Megatari dapat hadir di tengah-tengah Bapak-Ibu semua pada acara siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara pada siang hari ini bertujuan untuk menegakkan sembuaya Bhinneka Tunggal Ika, dan juga membangun karakter toleransi di kalangan masyarakat Indonesia, serta menindak tegas praktek-praktek yang melanggar semangat kebangsaan, terutama di sektor pendidikan. Dan saat ini kita akan sama-sama mengetahui lebih dalam lagi tentang keputusan bersama tiga Menteri yang akan ditandatangani pada siang hari ini. Untuk itu, saya mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan paparan. Silahkan kepada Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahai. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang saya hormati, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak K.I. Haji Yakut Kolil Komas. Dan yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi 10 DPR RI. Yang saya hormati perwakilan dari Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Baren Pembinaan Ideologi Pancasila, KPAI, Komnas HAM, para organisasi guru dan tenaga kependidikan, para organisasi keagamaan, para organisasi terkait kependidikan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB 3 Menteri ini berdasarkan tiga pertimbang. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan sikap dan karakter para peserta didik, harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan membina dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman-agama. Dari tiga pertimbangan ini, keluarlah SKB Tiga Menteri, dan berikut adalah ketentuan di dalam SKB-nya. Keputusan yang pertama adalah, keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun. Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama tiga menteri ini mengatur sekolah negeri. Berikut. Kunci utama daripada, atau esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah, para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. Seragam dan atribut tanpa kehususan agama atau B. Seragam dan atribut dengan kehususan agama. Kunci yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri, hak bagi untuk memakai atribut kehususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua. Itu adalah bukan keputusan daripada sekolahnya di dalam sekolah negeri. Berikut. Karena ini, pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kehususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu, guru dan murid, dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kehususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini. Berikut. Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan, berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jadi implikasi ini kalau ada peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut. Berikut. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian dalam negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, tindak lanjut asip pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sementara itu, Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan praktek agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Jadi, ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama tiga Kementerian ini. Berikut. Para peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kehususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Berikut. Salah satu yang terpenting adalah untuk menekankan bahwa untuk memonitor pelaksanaan SKB Tiga Menteri ini masyarakat harus terlibat. Baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat dan kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB Tiga Menteri ini di Kemendikbud dengan ULT atau unit layanan terpadu kita dengan pusat panggilan 177 dan berbagai macam portal dari website kita, email kita, dan portal lapor yang bisa dihubungi. Dan tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu sekesempatan untuk membuka isi daripada SKB Tiga Menteri ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Kemendagri dan Kemenak untuk dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan SKB Tiga Menteri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Tito Karnavian, kami persilahkan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, akan saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Bapak Menteri Agama, Pimpinan Komisi 10 di PRNI, Pimpinan Kementerian, Lembaga atau Ibu Wakili, para tokoh masyarakat, tokoh kualitas agama, teman-teman media, juga dari Komnasam, serta Undang yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama untuk kita menjadikan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang cukup penting tentang penantanganan Tuhan bersama tiga Menteri. Saya mohon maaf karena masih mengenakan masker, karena di ruangan ini juga hadir beberapa dirjen di dalam ruangan berasi otomatis saya mewajibkan untuk menggunakan masker ini. Bapak-Bapak, Mimu sekalian, bangsa Indonesia dianugerahi, dianugerahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang plural, yang bineka, yang beragam, suku, agama, ras, mudaya, bahasa, dan lain-lain. Saya kira tidak banyak bangsa di dunia ini memiliki keragaman seperti Indonesia. Ratusan suku, ratusan bahasa, kita semua sudah paham. Tapi kadang-kadang kita take it for granted. Tidak menyadari bahwa itulah suatu kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. rendang, bukan lagi menjadi makanan spesifik masyarakat dari saudara-saudara kita Sumatera Barat, tapi sudah menjadi makanan milik nasional. Sehingga daerah-daerah lain merasa memiliki itu. Menjadi balik. Itulah satu contoh. Tapi sebaliknya dalam lingkung manajemen konflik perbedaan juga mengenung potensial. Potensi kerawanan konflik. Oleh karena itu berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang di samping kekayaan juga mengenung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itulah perlu untuk dirawat dan dijaga dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita. Para founding fathers yaitu mendirikan negara kesatuan Indonesia yang plural dan bineka. Kesatuan-kesatuan nasional ini hanya dapat terwujud dengan saling menghormati dalam segala keberagaman termasuk dalam bidang keagamaan. Beragama adalah hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk menurut agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. banyak landasan hukum yang sudah dibuat oleh bangsa ini untuk menjamin spirit tersebut. Konstitusi kita UTI 45 sudah sangat jelas menyebutkan dalam pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas keturunan maesah. Ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Konstitusi selain mengatur tentang menghormati hak asasi manusia pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8 ayat 2 dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tuntuk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lebih spesifik dengan sistem pemerintahan saat ini sistem pemerintahan demokrasi yang disentralisasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 10 ayat 1 mengatur tentang desentralisasi tersebut dimana ada urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang disebut urusan pemerintahan absolut ada 6 yaitu politik luar negeri pertahanan keamanan justisi moneter dan fiskal nasional dan yang terakhirlah yang ke-6 agama itu diatur oleh pemerintahan pusat kemudian urusan pemerintahan umum masalah persatuan persatuan bangsa wawasan kebangsaan dan lain-lain ini juga menjadi urusan pemerintahan pusat tahun jauh pemerintahan pusat yang dilegasikan juga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kemudian urusan pemerintahan konkuren urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu urusan-urusan lain di luar urusan-urusan pemerintahan yang bersifat absolut 6 tadi dan urusan-urusan yang menyangkut persatuan persatuan bangsa ini dapat diatur oleh daerah ada yang wajib sesuai dengan pertimbangan karakteristik atau kepentingan yang bersifat nasional sama misalnya bidang pendidikan bidang kesehatan juga ada yang bersifat pilihan misalnya di DKI Jakarta tidak ada daerah pertanian otomatis ini menjadi pilihan dari DKI tentu tidak program-program di bidang pertanian bukan menjadi hal yang utama daerah-daerah yang memiliki potensi kelautan mereka menjadi pilihan untuk diprogramkan oleh daerah yang bersangkutan titik berat tingkat dua kemudian bapak ibu sekalian pada kesempatan ini saya ingin ingatkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak didik agar warna bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan generasi emas bangsa di masa depan oleh kata itu dunia pendidikan haruslah menjadi lingkungan yang menyenangkan kunci keberhasilan negara suatu bangsa bukan hanya tergantung pada sumber daya alam tapi yang utamalah sumber daya manusia dan sumber daya manusia ini bersifat komprehensif tidak hanya memahami teknis tapi juga integritas dan moralitas diantaranya lah toleransi dalam keberagaman sekolah sejatinya juga berfungsi membangun wawasan sikap dan karakter serta didik pendidik dan tenaga keberidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia toleransi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya yang merupakan suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tujuan penerbitan keputusan bersama tiga menteri ini bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksisensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 Kutuhan Negara Kesatuan Untuk Indonesia dan Bineka Tunggal Ika dengan demikian pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama pendidikan dasar merupakan urusan kabupaten kota sedangkan pendidikan menengah dan atas merupakan urusan pemerintah provinsi dengan terbitkan keputusan bersalah ini diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian tentunya diharapkan sesuai dengan keputusan tiga menteri ini dan jika mungkin ada yang tidak sesuai untuk segera menyesuaikan saya juga mengingatkan bahwa terdapat sejumlah aturan-aturan yang dapat menjadi dapat diberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak sesuai dengan keputusan tiga menteri ini kementerian negeri bersama kementerian pendidikan dan kudayaan kementerian agama serta pemerintah daerah menaruh perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai naik Pajasila yang merupakan fondasi negara kesatuan untuk Indonesia demikian beberapa yang dapat saya sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan diminggian dan betulunya kepada kita semua sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam sejahtera Om Santi 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 Om Nama Budaya Terima kasih Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas arahan yang telah disampaikan dan Bapak Ibu hadirin sekalian berikutnya kita akan bersama-sama menyimak arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia Kepada yang kami hormati Bapak Yakut Kualil Komas Silakan untuk dapat memulai paparannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa ala alihi wa sahbihi ala ibn abdillah Amapad Salam sejahtera untuk kita semua Komisi Wasti-Wastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Profesor Dr. Rito Karnavian Yang saya hormati Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadir Makarim Serta pimpinan Dan anggota Komisi 10 DPR RI Dan tamu undangan Serta kawan-kawan media Yang saya hormati Tadi secara panjang lebar Sudah disampaikan oleh Pak Mendikbud dan Pak Mendagri Kenapa SKP 3 Menteri ini terbit Saya perlu menambahkan sedikit Bahwa secara sisiologis Kita memang menemukan Kenapa akhirnya SKP 3 Menteri ini kita Keluarkan Jadi masih ada Kasus-kasus pelarangan Dan pemaksaan Penggunaan pakaian seragam Dan atribut bagi Peserta didik Pendidik Dan tenaga kependidikan Di lingkungan sekolah Yang dilakukan Pemerintah daerah Tidak sesuai Dengan regulasi Pemerintah Berapa waktu yang lalu Kita temukan Kasus di Padang Di Sumatera Barat Kami yakini Itu hanya Puncak Gunung es Sementara data-data Yang kita miliki Masih banyak sekali Sekolah-sekolah Yang Memperlakukan Anak didik Dan tenaga pendidik Sebagaimana yang terjadi Di Sumatera Barat Selain itu SKP 3 Menteri Ini juga Dilatar belakang Bahwa Yakinan bahwa Sebenarnya agama Dan seluruh Ajarannya itu Pasti mengajarkan Perdamaian Menyelesaikan Perbedaan dengan Baik Saling menghormati Saling menghargai Bukan sebaliknya Agama menjadi Norma konflik Atau Justifikasi Justifikasi Untuk berbuat Yang tidak adil Kepada Yang berbeda Yakinan Untuk itu Kami merasa penting Bahwa SKP 3 Menteri Ini Diterbitkan Agar mendorong Kita semua Untuk selalu Mencari titik persamaan Titik persamaan Di antara Perbedaan-perbedaan Yang dimiliki Sebagaimana Tadi disampaikan oleh Pak Mendagri Tentu dengan cara Bukan dengan Memaksakan Supaya sama Tetapi bagaimana Masing-masing Umat beragama Masing-masing Pemeluk agama ini Memahami Ajaran-ajaran Agamanya Secara Substantif Bukan hanya Sekedar simbolik Memaksakan Atribut keagamaan Tertentu Kepada yang berbeda Saya kira itu Bagian dari Pemahaman yang Hanya simbolik Nah kita ingin Mendorong Semuanya untuk Memahami agama Secara Substantif Kemudian Saya juga ingin Menjelaskan Bagaimana posisi Kementerian Agama Dalam SKB ini Yang pertama Salah satu Indikator Keberhasilan Moderasi Beragama Dalam kehidupan Masyarakat Indonesia Itu adalah Toleransi Toleransi itu apa Menghormati Perbedaan Dan memberi ruang Orang lain Untuk berkeyakinan Mengekspresikan Keyakinan Dan menyampaikan Pedapat Menghargai Kesetaraan Dan Mau Bekerjasama Kemudian Harmonisasi Umat beragama Dapat tercapai Jika masyarakat Terlindungi hak Sibilnya Dan hak Beragamanya Sesuai dengan Arah kebijakan Penguatan Moderasi beragama Dalam RPJMN 2020 2024 Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020 2024 Program Prioritas Memperkuat Moderasi beragama Yang bertujuan Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan harmoni Sosial Menjadi Tanggung jawab Kementerian agama Oleh karena itu Kementerian agama Terlibat Sebenarnya aktif Dalam Penergisan SKP 3 Menteri ini Kemudian apa Perannya Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mendikut Mas Nadi Maharim Apa Peran Kementerian agama Dalam SKP ini Saya akan mengulang Yang pertama Melakukan pendampingan Dan penguatan Pemahaman Keagamaan Dan praktik Beragama Yang mendirat Ke pemerintah daerah Dan atau sekolah Yang tidak Melaksanakan Ketentuan Dalam SKP 3 Menteri ini Lalu yang kedua Dapat memberikan Pertimbangan Untuk Pemberian Dan penghentian Sanksi Kepada Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Terkait Pemerintah daerah Dan atau Sekolah Yang tidak Melaksanakan Ketentuan Dalam SKP 3 Menteri ini Bapak Ibu Dan Nadiri Sekalian Yang saya Hormati Saya kira Ini yang menjadi Dasar Dan ini Adalah Piar Pemerintah Dalam hal ini Pak Mendagri Pak Mendikbud Dan Kementerian Agama Untuk Terus-menerus Mengupayakan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Lebih baik Untuk Indonesia Yang lebih baik Tentu saja Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Menteri Agama Republik Indonesia Atas arahan Yang sudah diberikan Baik Bapak dan Ibu Sekalian Kita telah Mendengarkan arahan Dari ketiga menteri Dan selanjutnya Kita akan bersama-sama Menyaksikan Proses simbolis Penanda tanganan Keputusan Bersama Tiga menteri Sebelumnya Saya ingin meminta Kepada para tamu Undangan Nanti pada saat Proses penanda tanganan Secara simbolis Bapak dan Ibu Mohon kesediaannya Untuk bersama-sama Mengaktifkan video Dan juga Memberikan dukungan Dengan memberikan Tepuk tangan Atau aplos ya Oke Saya ingin mengundang Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri Dan juga Menteri Agama Untuk memulai Proses simbolis Penanda tanganan Keputusan Bersama Tiga menteri Sudah siap Bapak-bapak menteri Silahkan Untuk memulai Menanda tangani Keputusan bersama Baik Silahkan Untuk diperlihatkan Ke arah kamera Keputusan bersama Yang sudah ditanda tangani Oke Tahan Ya Kepada para hadirin Mohon memberikan Aplos Terima kasih Silahkan Untuk diletakkan Kembali Keputusan bersamanya Yang sudah ditanda tangani Dan terima kasih Kamu ucapkan Kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian Dan juga Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Komas Dan telah Kita saksikan Bersama-sama Penanda tanganan Keputusan bersama Tiga menteri Tentang penggunaan Pakaian seragam Dan atribut Bagi peserta didik Pendidik Dan tenaga Kependidikan Di lingkungan Sekolah Yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Mari kita doakan Bersama Dengan penanda tanganan Keputusan bersama Tiga menteri Pada hari ini Dapat memperkuat Kebinekaan Dan juga kerukunan Masyarakat Indonesia Baiklah Bapak dan Ibu Yang saya hormati Berikutnya Kita akan memulai Sesi tanya jawab Pada hari ini Dengan rekan-rekan Dari media Dan ini Sudah banyak Pertanyaan yang masuk Dan saya ingin Persilahkan kepada Ketiga menteri Untuk dapat Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari rekan-rekan media Untuk pertanyaan pertama Ini ada pertanyaan Yang berasal dari Saifan Zaking Dari Jawa POS Yang ditujukan Untuk Bapak Menteri Agama Berikut pertanyaannya Untuk Bapak Menteri Agama Menurut Gus Menteri Apakah Menyeragamkan Seragam sekolah Terkait agama Adalah tindakan pemaksaan Sebab Indonesia sendiri Punya semboyan Bineka Tunggal Ika Silakan Pak Menteri Untuk dapat menjawab Baik Terima kasih Atas pertanyaannya Jadi saya perlu Sampaikan kembali Bahwa sikap Kementerian Agama Sejak awal Sudah jelas Bahwa pemerintah daerah Dan sekolah Yang diperbolehkan Mewajibkan Memerintahkan Dan melarang Penggunaan pakaian Seragam dan atribut Dengan khasan agama Tertentu Yang ketentuannya Diatur Yang sudah diatur Dalam Permendikut Nomor 45 Tahun 2014 Tentang pakaian Seragam sekolah Bagi peserta didik Jenjang pendidikan Dasar dan menengah Jadi kita semua Harus saling menghormati Perbedaan Keyakinan Yang ada Dan melingkupi Seluruh bangsa ini Perbedaan yang Dimiliki Indonesia Hakikatnya Menjadi Perkat Dan terbukti Sebagai modal Pemersatu bangsa Untuk itu Komunikasi Antarwaga bangsa Harus dibina Dengan baik Dengan begitu Saya yakin Tidak ada namanya Pemaksaan Dan sebagainya Ya hal-hal yang Saya kira yang mirip Dengan pemaksaan Diskriminasi Intimidasi Dan seterusnya Karena itu Kita bisa saling memahami Dan menghormati Keberagaman Kita Saya ingin menekankan Sekalagi bahwa Kita semua ini Dalam berbangsa Dan bernegara Baik itu Dalam Termasuk di dalamnya Adalah dalam Beragama Kita memiliki Kebebasan Kita memiliki Kebebasan Melakukan ekspresi Kita dalam beragama Namun Yang harus diingat Bahwa Kebebasan Yang kita miliki Ini Dibatasi oleh Kebebasan Yang dimiliki Oleh orang lain Jadi tidak ada Dasar Tidak ada alasan Kita bisa berlaku Semena-mena Kepada orang lain Atas nama Kebebasan Beragama Saya kira demikian Terima kasih Bapak Selanjutnya Pak Masih untuk Bapak Menteri Agama Pertanyaan dari Meisha Di JPNN Pertanyaannya adalah Apakah tata cara Membaca doa Di sekolah Juga akan diatur Ya Soal tata cara Doa di sekolah Yang Saya kira Terutama ya Sekolah yang siswanya Multiagama Ya tentu Harus dalam konteks Menjaga toleransi Menjaga toleransi Dalam keberagaman Maupun toleransi Dalam keberagamaan Ini penting Untuk tentu Memperkuat generasi Bangsa yang menjunjung tinggi Kebenekaan Di suatu saat nanti Anak-anak kita Anak-anak didik kita Harus mulai dibiasakan Dengan perbedaan Perbedaan Ditunjukkan Dengan perbedaan-perbedaan Yang dimiliki oleh Bangsa yang Besar ini Dengan begitu Saya kira Di masa depan Anak-anak didik ini Juga akan tumbuh Menjadi manusia Manusia yang toleran Manusia-manusia Menghargai perbedaan Dan menjadikan Perbedaan-perbedaan Ini Dikemas dalam Dikemas menjadi Sebuah Kekuatan Saya kira demikian Baik terima kasih Pak Menteri Dan selanjutnya Ini ada pertanyaan Yang berasal dari Indriani Di LKBN Antara Fabian Dari CNN Indonesia Dan juga Saifan Zaking Dari Jawapos Pertanyaan ini Ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian Pertanyaannya adalah Sejumlah studi Pelanggaran Kebebasan Beragama Dari Wahid Foundation Menyebut Negara menjadi Salah satu Aktor Pelanggaran Kebebasan Beragama Apa yang dilakukan Kepala Sekolah Terkait Peraturan Sekolah Merupakan Interpretasi Dari Perda Tidak hanya di Padang Tapi juga terjadi Di Bali Mau Mere Dan Manokwari Pertanyaan pertama Pak Apakah Kemendagri Sudah melakukan evaluasi Terhadap peraturan Daerah yang berbau sara Terdapat di daerah Mana saja Dan apa saja Temuannya Silahkan untuk Pak Menteri Untuk dicawak pertanyaan ini Ya saya sudah Menugaskan kepada Ada dirjen khusus Yaitu dirjen polpum Politik dan pemerintah umum Yang tugas utamanya adalah Untuk Mengembangkan Wawasan Kebangsaan Menjaga stabilitas politik Di tingkat pusat Maupun daerah Dan lain-lain Untuk Mengevaluasi dan mengkaji Tentang peraturan-peraturan daerah Yang mungkin berbau Intolerisme Nah kemudian Saya tidak ingin spesifik Daerah mana saja Dan apa saja temuannya Namun ada hal lain yang saya sampaikan Bahwa Kalau dulu Perda-perda yang Dianggap Bebau Sara atau Intoleran Itu dapat Dianulir Oleh Kementerian Kering Tapi Tapi dengan adanya Keputusan MK Nomor 137 Garing PUU 13 Romawi Tanggal 2015 Tentang putusan Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Terhadap Perda yang Sudah diperlukan Daerah MK Mutuskan Untuk perda yang sudah ada Di evaluasi Dilakukan uji materi Melalui mahkamah agung Apa yang dapat dilakukan oleh Kemendagri Kemendagri Memiliki sebesar undang-undang pemerintahan daerah adalah pembina dan pengawas pemerintahan daerah ada sejumlah instrumen yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pembentukan peraturan daerah-peraturan daerah yang berbau sara atau intoleran itu pada saat mekanisme penyusunan rancangan pada saat ada mekanisme penyusunan rancangan perda di provinsi dan untuk tingkat kabupaten kota dilakukan oleh provinsi maka ada kewenangan dari Direkturat General Otonomi Daerah untuk melakukan fasilitasi di saat inilah, di momen inilah kemudian kalau ada pasal atau substansi yang mengarah kepada intoleran atau yang dapat membahayakan persatuan-persatuan bangsa maka ini kita akan bisa memberikan masukan dan koreksi kepada daerah yang bersangkutan di samping itu ada mekanisme lain yaitu dapat lakukan bugatan oleh pihak ketiga atau pihak-pihak yang dianggap yang menganggap ini berbeda pendapatnya tentang perda yang dimaksud diajukan kepada makam agung karena memang untuk setingkat perda itu yang mengujinya lah makam agung kalau undang-undang yang mengujinya makamak konstitusi dan dari kemendagri juga dapat sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat juga untuk mendorong dilakukan revisi perda tersebut oleh DPRD yang bersangkutan nah ini ini adalah beberapa instrumen yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk menjaga agar peraturan daerah itu sesuai dengan nilai-nilai pluralisme nilai-nilai persatuan-persatuan toleran moderat dan lain-lain saya mikir itu baik terima kasih Pak Menteri selanjutnya masih pertanyaan dari LKBN antara CNN Indonesia dan juga Jawa POS masih ditujukan untuk Pak Menteri Dalam Negeri pertanyaannya adalah bagaimana upaya pemerintah pusat memangkas intoleransi di jajaran PEMDA silakan Pak untuk dijawab ya sebetulnya ada sejumlah aturan-aturan internal yang mengatur tentang ASN aparatur sipil negara baik berupa aturan undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri dari Kemenpan peraturan menteri dalam negeri dan juga ada kode etik kos pegawai Indonesia korpori yang mengatur tentang atau untuk merawat persatuan dan kesatuan serta toleran di kalangan penyelenggara atau pemerintahan daerah namun di samping itu juga kita melakukan langkah-langkah yang bersifat persuasif dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan menginfasifkan kegiatan-kegiatan untuk menjaga kewasan kebangsaan tersebut katakanlah misalnya kegiatan upacara ada pengibaran bendera kemudian pembacaan Pancasila lagu Indonesia Raya keseragaman aparatur sipil negara berpakaian aparatur sipil negara yang melambangkan apa negara aparatur NKRI dan lain-lain ini langkah-langkah persuasif sambil juga dalam berbagai modul-modul pelatihan termasuk semenjak masa pendidikan rekrutmen misalnya IPDN ditanamkan nilai-nilai pluralisme kebinekaan jadi sejak dini jangan sampai sudah terjadi pada saat mereka bertugas sejak masa pendidikan itu sudah ditanamkan nilai-nilai tersebut terlihat seperti IPDN dari berbagai apa ke provinsi Indonesia menjadi melting pot melting pot tempat berbahurnya para calon-calon ASN kita ada sejumlah IPDN ada yang di Bukit Tinggi kemudian ada yang di Jakarta di Jatenangor yang terbesar kemudian di Makassar di Mataram di Sulawesi Utara bahkan di Papua nah disitu modul-modul itu sudah dimasukkan di dalam kurikulum untuk merawat dan mengembangkan wawasan kebangsaan disamping itu tentu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kampanye dialog dengan berbagai unsur pemerintah pusat kemudian lembaga seperti BPIP BNPT dan lain-lain dan juga dengan pemerintah daerah banyak kegiatan-kegiatan kebersamaan dengan pemerintah daerah rapat koordinasi kemudian rapat koordinasi teknis pelatihan-pelatihan jangka pendek short course itu juga dimasukkan ditanamkan nilai-nilai itu kemudian kegiatan bersama-sama dengan non-pemerintah seperti ORMAS banyak saya kira saya gak ingin sebutkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk ORMAS-ORMAS ini yang kita lihat memiliki banyak program-program tentang persatuan-kesatuan bangsa dan merawat kebangsaan ini diikut sertakan diikut sertakan jajaran pemerintahan daerah apa pemerintahan daerah nah saya kira cara-cara persuasi ini penting terus dikembangkan disamping itu tentu ada upaya-upaya lain sebagai the last resort yaitu upaya coercive bekerjasama dengan apar penegak hukum kita tahu bahwa banyak sekali aturan-aturan hukum juga yang melarang terjadinya intoleransi undang-undang mengenai HAM misalnya kemudian undang-undang tentang anti-diskriminasi bahkan ke UHP di dalam banyak sekali pasal-pasal ada sejumlah pasal-pasal yang mengatur tentang larangan dalam tanda petik ya arahnya sama spirit apa melarang intoleransi misalnya tentang kebencian terhadap satu golongan keagamaan dan lain-lain nah ini dapat kalau memang kita lihat terjadi di kalangan apar pemerintah daerah ada yang melakukan langkah-langkah itu dilakukan pembinaan tidak mampu dilakukan pemeriksaan juga tidak mempan karena kita memiliki instrumen lain pemeriksaan oleh inspektorat kalau ditemukan kesalahan dapat dilakukan sanksi administrasi baik dengan cara demosi atau bahkan pemberhentian tapi kalau cara-cara itu juga tidak efektif dan track rekodnya buruk maka dapat diajukan kepada penegak hukum untuk dilakukan upaya penyidikan sesuai proses pidana sekitar demikian terima kasih baik terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas penjelasannya yang sangat komprehensif Pak terima kasih pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertanyaannya berasal dari Mediana dari Kompas dan pertanyaannya adalah Permendikbu tentang penggunaan seragam juga menyertakan konsep dan contoh pakaian muslimah sehingga banyak dipersepsikan sebagai keharusan di daerah apakah ada rencana untuk merevisinya silahkan untuk Pak Menteri dapat menjawab pertanyaan ini terima kasih itu pertanyaannya sangat tepat kata disitu adalah konsep dan contoh pakaian muslimah jadinya ini bukan sama sekali suatu keharusan tapi merupakan suatu design karena ada beberapa template yang digunakan kalau guru dan muridnya ingin menggunakan seragam yang dengan ada aspek kekhususan agamanya tapi Kemendikbud dan Permendikbud pun itu sama sekali tidak mewajibkan penggunaan seragam khas muslimah di dalam Permendikbudnya dan kalau misalnya dulunya masih ada mispersepsi harapan saya adalah dengan SKB ini sudah tidak ada lagi abu-abu mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang punya haknya masing-masing murid dan haknya masing-masing guru dan apa dan bahwa institusi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh melarang ataupun mewajibkan pemakaian atribut dengan kehususan keagamaan tertentu jadi ini satu esensi yang harus dimengerti sekali lagi saya tekankan bahwa agama apapun keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia itu adalah keputusannya murid dan guru sebagai individu sebagai individu mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan baik terima kasih Pak Menteri dan selanjutnya masih ditujukan untuk Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertanyaan dari Ahmad Mutiul Mutiul Alim dari Harian Jurnas apakah ada sanksi bagi kepala sekolah yang tidak mengindahkan SKB ini bagaimana peran dinas pendidikan dalam memonitoring terlaksananya SKB ini silahkan Pak ya terima kasih tentunya pengawasan dan pembinaan pendidikan itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti yang kita tahu sekolah itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah jadinya semua kepala sekolah dan guru itu sebenarnya dibawahnya pemerintah daerah tetapi terkait sanksi ini Kemendikbud mengambil posisi yang sangat tegas dan bahwa jika sanksi-sanksi tersebut tidak dilakukan atau ada pelanggaran daripada esensi dari SKB tersebut Kemendikbud siap melakukan berbagai macam menggunakan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan termasuk evaluasi ulang pemberian dana bos bantuan operasional sekolah dan juga dana-dana bantuan pemerintah kepada sekolah tersebut yang terbukti melanggar aturan ini jadi posisi pemerintah pusat dan posisi Kemendikbud sangat jelas dan tegas bahwa ada konsekuensinya kalau kita tidak menghargai kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan belajar tapi kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing sebagai individu para guru dan murid-murid baik terima kasih kepada Pak Menteri atas penjelasannya dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian itulah tadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kita pada sore hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media atas partisipasinya dengan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kita dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian dan juga Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Kolil Komas terima kasih Bapak-Bapak semua salam sehat selalu dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan atensinya semoga keputusan bersama tiga menteri ini bisa membangkitkan semangat kita untuk terus membangun karakter kebinekaan di masyarakat Indonesia khususnya di sektor pendidikan akhir kata saya Astri Megatari pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati Sampai jumpa selamat menikmati